Terima kasih. Terima kasih. Artinya semakin tinggi tingkat konsumsi semakin banyak sampah yang dihasilkan. Semakin banyak sampah yang dihasilkan tentu semakin besar pula pengaruhnya terhadap lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh, pada 2020, kota Malang mengirimkan banyak 480 sampai dengan 490 ton sampah setiap harinya menuju WTBA. Di saat banyak orang pengan dengan aroma dan material sampah, masih ada juga dari mereka yang mengaiti kehidupan dari sampah-sampah. Hal ini tentu dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai penyelidik. Tekas TPA yang terlepas di kecamatan Gadang, desa Lawak Darung. Banyak dari penduduk di sana yang berprofesi sebagai penyelidik. TPA yang sudah diumur hampir 20 tahunan ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk penyelidik saja, melainkan sudah menjadi pemukiman penyelidik. Selama 2 dekade lebih, pemukiman ini berdiri, kemudian dikenal dengan nama desa penyelidik. Terima kasih telah menonton! Meskipun pemulung itu membantu, meratakan, kan ini curah dulu, berapa ratus meter dalamnya. Nah itu pemulung itu meskipun mencari natka, kan membantu pemerintah. Meratakan itu kalau berdusir satu jam itu saja 800. Nah itu pemulung-pemulung itu kan sedangkan tidak terasa mencari nganu, berkas-berkas apa yang dijual, payu, laku, itu kan bisa rata. Dulu perahu itu enggak bisa lewat, ini enggak bisa. Sedangkan sepeda motor jalan saja ini susah. Ini baru-baru ini merata, ini. Lima tahunan mungkin. Kira-kira kalau boleh tahu, sudah berapa lama enggak tinggal di sini? 8 tahun. Dulu sebelum ibu di sini, apakah sebelumnya ibu bekerja di tempat lain? Iya. Nganu pilih-pilih rosokan, nganu ikut selagan. Kalau ini kan enggak ikut selagan. Dulu saya pemulung dan sekarang beca. Karena pemulung sekarang di sini TPA sudah diberhentikan, kota masuk. Jadi pemulung ini kebanyakan sedikit yang masuk, sampah itu yang menyari banyak. Jadi saya ikhtiar berusaha sedikit-sedikit punya tabungan, saya belikan bentor, terus beca ini. Sudah berapa lama, Pak? Ya sekitar kurang lebih 10 tahun. Tapi sama nyari rosokan. Jadi nanti kalau siang, itu saya di TPA sini. Kalau malam kadang-kadang jam 3 sebelum subuh itu kan pasukan kuning belum berangkat. Berangkat, jadi saya pukul 2 itu sudah mencari. Selamat menikmati. Kalau ngantar sampai geladek gerobak itu mulai jam setengah 3. Tengah 3 pagi? Iya. Sampai nanti sore. Isak belum tentu habis. Habis. Ini bagaimana, Pak? Awal mulanya dari yang datang terus nimbang, itu gimana awal sampai akhirnya ibu jual? Iya. Di proses, proses dulu. Ini mbak campur ini langsung diproses. Oh, kayak yang di pilah-pilah dulu? Iya. Di pilah-pilah dulu langsung, nanti kalau tidak bisa-bisa nanti dikirimkan. Ya nanti yang ada kulitnya dikupas tidak bisa berarti aqua kotor. Kalau dikupas bisa, itu aqua bersih. Itu nanti dijual di mana, Bu? Itu ya diperan, di bumi hayu, dipakai saji. Oh, emang ada pabrik? Iya. 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 Okay. Iya. I would wow lagi ya dah,. God? God. God據? God. God servirle.. God�! God servirle.. God servirle.. God ayetㅜ Jumlah karyawan kalau masuk semua 14 orang Kalau masuk semua Hari minggu Hari minggu Jadi karyanya dari start jam 7 Sampai jam 4 Berarti warga disini selain nyari di tempat ini Terus nyari di mana biasanya? Ya tidak ada ya, cuma tempat ini Oh, tempat sini ya? Ya, tempat itu Jadi ini bagian plastik terus? Yang sana belakang itu rosokan Oh, bagian depan ini pasti Yang bagian belakang itu rosokan Ini beda ini sama ini apa? Ini harian, sana borongan Oh, ini harian Iya Terima kasih telah menonton! Oh, lay, oh, lay Oh, lay, oh, lay Ini bercerita kan Bu? Iya Ini misalkan anak ibu pengen kerja di luar itu gimana? Enggak anu Enggak punya cita-cita kerja di luar anak saya Oh, enggak ada? Iya, enggak ada Cuma pengen kerja bantu orang tua Nah, itu aja? Iya Misalkan anak ibu ada yang pengen keluar itu ibu izinkan enggak? Iya, saya izinkan Tapi kalau saya ini pokoknya kumpul Setiap hari kumpul Oh, ini enggak boleh terlalu jauh? Iya, iya Kenapa buah kayak gitu? Tahu saya sih, kalau tinggal anak jauh-jauh itu kayak gimana gitu lho Kepikiran? Iya, kepikiran Tapi enggak apa-apa, Mas, kalau misalkan jauh dari orang tua kerjanya gitu Merantau, misalkan ke kota lain Orang tua yang enggak boleh Kalau dibolehin gimana, Mas? Kalau saat ini Tapi orang tua enggak mau Takut kayak pikiran orang tua Nggak boleh terus kayak pajak buka lah itu Malah enggak pikiran Itu pun-nak pikiran orang tua Orangyu Orangyu ini yang kerja disini apakah tidak sekolah semua bu? tidak sekolah sudah berhenti semua ini kebanyakan tamatana apa bu? tamatana sempai SD sempai iya ini masih TK iya nol kecil nol besar iya yang kakak sudah lulus SMK ibu punya anak berapa? 4 kalau anaknya sekolah semua sementing anaknya kan anaknya anaknya berapa? tiga dua eh dua tiga terus yang nganungku? 17 terus yang ketiga? ini Rani kelas 5 umur 11 kalau yang terakhir bu? cantik itu mbak umur 8 mbak kelas 3 sekolah semua Alhamdulillah ya Alhamdulillah bisa sekolah mas Ruli pendidikan terakhir? SD mbak SD tamatan SD? enggak mbak kelas 4 sudah tidak sekolah kenapa memilih berhenti sekolah pada saat itu? ekonomi orang tua itu mbak kasih ya kadang bapaknya cerita kalau anak saya yang istri itu kuliah? kuliah? enggak, enggak mau kalau kuliah itu harganya mahal kasihan bapak ya wes gak gelom kuliah gak apa-apa bantu-bantu disini suruh kuliah enggak mau enggak mau yang istri yang istri enggak mau bantu-bantu bapak aja ini semua anaknya pemulung inginnya ya mau sekolah tidak memenuhi syaratnya apa? penghasilannya tidak banyak memangnya anaknya ini pandai-pandai semua cerdas kalau penyuluhan pernah ada enggak disini bu? kayak misalkan penyuluhan dari dinas kesehatan dalam tentu pengobatan gratis terus tes kesehatan untuk warga-warganya tidak ada anak-anak disini? tidak ada imunisasi juga? tidak ada kalau di rumah itu ada kan dijerlok toko kakaknya sampai mbak Rani mau imunisasi ke sana kalau tidak ada sakitnya serius sakitnya serius itu tidak terlalu parah karena seperti saya ini tadi nih ada pemulung yang sakit ini bergotong royong ini harus setepat mungkin jangan sampai parah jangan sampai parah ini disuntikkan sama keluarga kalau tidak punya biaya kumpulkan kalau punya biaya ya langsung suntik sendiri ini aduh kalau becak itu sekarang kalah ambil grep nih padahal jam sekian wajah belum menarik tapi berusaha itu itu ya sedikit sedikit ya jual nasi yang sederhana untuk membantu saya itu perkiraan kalau bapak dapat per hari? 25 per hari? iya 25 itu kalau dapat nih sekarang itu kan banyak grep jadi kadang-kadang rokok aja dibelikan ibu bagaimana sistem gaji di sini? apa per hari? per hari? per hari per mingguan oh per minggu? iya per mingguan itu satu kali ke jam berapa? iya ada yang 70 ada yang 60 itu selama satu minggu? iya satu minggu itu per harinya 60 70 oh kalau ngamilnya per hari 70 iya kalau ngamilnya per minggu itu satu harinya 60 iya kalau saya kalau saya ini dari PLN oh Ini saya dapat bantuan dari tetangga saya menyalur, mau saya bayar ini, dibantu limang wad. Ini pilih-pilih ini mbak buat punya hutang, punya hutang 500, bentar tidak dibimbang, olah yang kok jasih dipotong, nombaknya kambingan. Ini mari, apa bu? Yuk pemenangnya ya, wes mari kono-kono aniku bapaknya gak olahnya berbahaya, jadi singkatnya dipanggil hutangnya. Sekarang kan lagi musim hujan ya di sini bu, bu merasa kesulitan gak? Ini kesulitan itu ya, kesulitan menemukan, tapi ini gendak menemukan itu ya, tapi ini kesulitan pindahan lainnya, tapi suami apa? Pekerjaan sehari-hari membantu orang tua saja? Iya, pak. Apa mas tidak pernah berkeinginan untuk punya pekerjaan lain gitu? Pengen, pak. Saya misalkan... Saya kerja dengan Lion, pak. Saya ingin mandiri, saya ingin balik ekoromi dewan, kayak membantu. Kalau sih? Kalau sih, kalau di wangi ibu, saya ingin repoti ibu lah, mbak. Saya ingin mandiri. Kira-kira pekerjaan selain membantu keluarga, mas pengen kerja sebagai apa? Misalkan kerja di kafe, di tempat kopi, sekarang kan udah banyak tuh war-warung kopi. Iya, mbak. Mas Ruli pernah melamar bekerja di tempat lain, kayak di kafe? Kalau di bangunan itu enggak pernah, kalau di bangunan itu enggak pernah. Itu cuma yang lorong, mbak, main kerjaan. Yang ini merosokan, kalau ini... Terus mandiri, ini merosokan, ini memang ikut. Yang ini mbak. TPA ini ditutup pak? Loh pernah, pernah ditutup Ditutup sama Nganu Perkampungan Sebab apa? Sebab dulu itu Kebun Agung memasukkan Belotong itu loh Sama Nganu itu loh Sama Awu Awu hitam itu loh Arti menjalar kemana-mana Tidak baunya Tidak baunya, blekduk ini Kan sering ada leses ya Kan di sana Peruna sama pom bensin Jadi itu terus ke kampung Baunya ya menyengat ya Anu Abunya kemana-mana Itu pernah Sebelumnya Apa dari pemerintah itu Pernah ada yang datang ke sini enggak bu Kayak misalkan menawarkan pinjaman modal Enggak Enggak Kan di sini kan enggak ada RP ya mbak RP-RP kan enggak ada Jadi sejauh ini tidak ada Tidak pernah ada pemerintah yang datang Mendata warga di sini gitu Enggak, enggak akan mbak Jadi memang sama sekali tidak Tidak ada dari warga di sini Yang terdaftar di bantuan-bantuan sosial Kalau kayak jam kesmas, PKH gitu Tidak ada Kalau di Maharto ada mbak Kan dipilih ya mbak Ini cuma buru kerja kalau mbak Kalau di Maharto itu ada mbak katanya Kalau yang tetap di sana mbak Kalau enggak tetap itu kayak aku Tidak ada yang enggak apa Tidak ada yang enggak apa Ibu pernah ikut nyoblos di Pemilu? Iya ikut Di Maharto atau mbak? Iya Yang ingin menang ini mbak Kadang kan di Sokropo duit Saya ke tangan ini Terus sampai kawas ini mbak Aku sekses pisang Yang inginan ini telah hari mbak Jadi saya terdipu Apa yang mau nyoblos Apa sih? Apa sih nyoblos itu lah ya Tidak kawas sampai duit itu Itu ya Wissam Si ingin menang Ngunuk lu ya mbak Ya Jadi memang sejauh ini Enggak ada dari pemerintah yang datang Menangisih bantuan Mendata gitu ya bu Enggak ada Kalau ini Usun Corona Corona itu Kita kurangnya israt Ngunuk lu mbak 5kg-an ambil guloh Terus sampai Hacani arak-arek Ngunuku onok Itu dari pemerintah bu Mbak, mbak, tempat pemerintah, ngarek nom nomi sing anu, sing ngik ikut sama yang anu loge. Susu apa milo sing mijo ilo, mbak? Milo. Ia, itu, ambil beras lima kilo, terus gulai, marjan itu. Gula-lengai. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati selamat menikmati yang semulanya kemarin-kemarin dirabatkan coblos lah ini Alhamdulillah nanti dapat bantuan rumah-rumah ini alah enggak ada apa-apanya sakali selamat menikmati